Mas Prapto, bagaimana Anda bisa terlibat di dalamnya? Sebenarnya saya tidak tahu menang, hanya saya waktu itu kurang lebih pukul 7 sama berangkat kerja, tanggal 1 ke 1.93. Nah itu saya ditarik sama petugas, terutama yang tahu saya adalah Royce Arianto. Oh, iya. Apa yang Anda alami selama ditahan, Mas Prapto? Eh, kamu yang bunuh Marsina? Nggak, Pak. Nggak! Di dalam pemeriksaan, saya dituduh berperan sebagai penunjuk jalan. Dikatakannya bahwa saya mengetahui daerah ngajuk, tetapi saya tidak pernah mengakuinya. Pengen! Nggak, Pak. Saya sudah tiga kali naikkan BAP, Pak. Oh, tiga, empat, lima, enam, sepuluh, sebelas, enggak apa-apa, dong. Emang kalau 20 kali nggak apa-apa, Pak. Cepat, naikkan! Dan untuk diketahui, saya menandatangani BAP sebanyak delapan kali. Setiap kali menandatangani BAP, selalu dilakukan penyeragaman BAP saya dengan BAP teman-teman saya. Semua ini hanyalah sandiwara. Semua pernyataan yang saya ungkap melalui BAP ada di bawah tekanan. Saya dihantui ketakutan karena saya takut melakukan kesalahan. Karena semua ini sudah dilatih terlebih dulu, sehari sebelumnya. Saya menyertikan sendiri bagaimana mereka disiksa. Kalau saya berada pada posisi mereka, pasti saya juga akan seperti mereka, Pak. Sudah sebulan sama terjadi begini, saudara. Kalau permohonan kami, nanti bisa diterima oleh Kepala Pengadilan Negeri, otomatis semua saksi-saksi yang memperhatkan saudara, kok kurut diri sendiri. Diterusi Bapak Hakim Ketua Majelis, saya sangat berkeberatan kalau Jaksa membacakan tuntutannya hari ini. Karena kami merasa bahwa para saksi yang memojokkan saudara Mukiari dan memberatkan dia, pengakuannya pasti di bawah tekanan. Oleh karena itu, saya merasa bahwa kesaksian mereka, kebenarannya sangat disaksikan, Bapak Hakim. Sekarang ini! Sekarang ini! Sekarang ini, Pak. Sekarang ini, Pak. Apa kamu? Tandatang apa ini? Saya mengaku semua, Pak. Mengaku apa? Laku apa? Tanggal 5, 7, dan 8, ada rapat, Pak. Mukiari juga ada, Pak. Saudara penasih dukung, Tandatang. Sedang ini berdasarkan berita acara pemeriksaan dan segala sesuatu yang berkembang dalam persidangan ini. Oleh karena itu, keberatan daripada saudara, Majelis menolak. Dan karena itu, sedang dapat dilanjutkan dengan acara surat Jaksa menyampaikan tuntutannya. Majelis Hakim yang terhormat, saya juga menduga keras bahwa BAP yang dibuat oleh para saksi itu, mereka buat dalam keadaan sangat-sangat tertekan. Intromsi, Bapak Hakim. Maaf, Bapak Ketua. Oleh karenanya, kami berdua memohon dengan hormat supaya para saksi diperiksa ulang. Terima kasih. Saudara Mutiari, harap saudara tenang dan tabah. Sidang akan diteruskan dengan acara pembacaan tuntutan hukum oleh saudara Jaksa. Saudara Jaksa, silakan. Terima kasih, Bapak Ketua. Hanya pembacaan tuntutan Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk keadilan. Surat Tuntutan Perkara atas nama terjahwa Nyonya Mutiari Sarjana Hukum. Berdasarkan urian tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan undang-undang yang bersangkutan, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan Satu, menyatakan terdakwa Nyonya Mutiari, Sarjana Hukum, telah terbukti melakukan perbuatan pidana seperti didakwakan yang melanggar Pasal 340 KUHP, Jumto Pasal 335 Ayat 1 dan 2 KUHP, Jumto Pasal 165 Ayat 1 KUHP, Jumto Pasal 56 KUHP. Dua, menghukum terdakwa Nyonya Mutiari Sarjana Hukum dengan pidana penjara selama 2 tahun dan menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan. Ketiga, menyatakan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini untuk tetap disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara lain. Empat, menghukum terdakwa untuk membayar berkara sebesar 5.000 rupiah. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Kamis tanggal 13 Januari 1994. Kami Jaksa Penuntut Umum Bukhari Sarjana Hukum dan Asma Melayu Sarjana Hukum. Aku gak salah, aku tidak terima. Uwe, stop. Tuhan mahat tahu, biarpun kita kalah, tapi tidak bersalah di hadapan Tuhan. Waktunya jatuh. Iya, iya. Waktunya jatuh. Waktunya jatuh. Bapak Hakim Ketua Majelis, apabila keberatan dan seluruh interupsi kami tidak diperhatikan dan diabekan di dalam sidang ini, maka kami akan keluar dari sidang ini. Sudara penasih saya dhukum, sidang ini tidak dibenaran. Bapak Hakim Ketua Majelis, mari kita hormati tak tetap sidang. Kami menganggap sidang ini tidak baik. Tuhan mahat! Tuhan mahat! Tuhan mahat! Bapak Hakim! Dia kata ini kecaya-caya kecayaan! Bapak Hakim! Sampai jumpa. Tidak akan mendengar hal-hal opini-opini yang di luar persidangan. Tapi apa beratnya sebetulnya untuk memeriksa ulang para saksi? Ya, karena acaranya persidangan sudah harus demikian. Acara persidangan sesudah menguhap, sudah sampai pada akhir.